hai hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman ini saya mau kasih makan anak-anak mungkin tapi pakai daun kangkung sama daun makudu dicampur sama daun topaya ini saya akan coba untuk orang-orang yang masih kecil ini baru pertama kali saya coba apakah dia mau atau tidak ini agak kering Bismillahirrahmanirrahim ternyata sangat telah habis teman-teman Alhamdulillah ini baru pertama dikasih makan yang kecil-kecilan ini kurang lebih satu bulan sudah gemuk-gemuk silakan untuk yang ingin berpernak mentok atau entok ya untuk di segala rumahan ini cukup sangat simpel ya teman-teman ini ya untuk yang pertama kita harus mempunyai tempat tempat untuk pembuatan kandang terus kita pilih induan nah kalau usahakan milik induan itu beli dari peternak langsung ya biasanya kalau kita beli di pasaran kita harus pandai-pandai memilihnya untuk indukan beli di pasar usahakan itu jangan diumbar dulu lebih baik kita bok dulu selama tiga hari atau empat hari biar nanti kalau teman itu punya ternak yang lain biar emang nanti biasanya kalau di beli di pasar itu kadang membawa virus kita harus usahakan itu dipisah dulu nanti setelah tiga hari atau empat hari kita baru campurkan bersama-sama yang lain ini ada teman-teman ini anaknya sudah habis ini baru pertama saya kasih makan yang hijau-jauhan ya teman-teman ini silakan untuk yang mau berternak kita lihat-lihat video saya selanjutnya nah dulu saya juga seorang peternak ini saya pernah kuyuk dulu saya juga perantuan jadi perantuan itu juga tiba-tiba ternakan ini saya merangkau di Malaysia kerja sampai 8 tahunan ini cukup menghiburlah teman-teman ya kalau kita capek kita kabar kita kasih makan si ento jadi kita bisa buat hiburan buat kita sendiri yang kedua kita kasih pakan PR sama pekatul ini kering tidak ada campuran yang lain ini cuma pekatul sama PR atau pesan-pesan oke teman-teman untuk saran anak-an ini setiap pagi atau gitu ya kalau sudah panas atau cuaca mendukung kita umbar seperti ini ya teman-teman kalau malam kalau umur satu bulan saya kasih masuk bok lagi kasih lampu lagi biar hangat untuk vaksin saya tidak pernah memakai vaksin saya harus memakai daun papaya atau medudu untuk air minum seperti itu satu ini kita rebuskan dua lembar sekitar lembar atau tiga lembar daun papaya itu nanti diperas pasukan di sini satu wadah itu cukup dua hari tiga hari kita kasih minum rebusan daun papaya biar anak oke cukup sekian video saya dari saya untuk yang belum subscribe silahkan di subscribe biar saya tetap senang membuat video sedia ini tentang dunia keternakan oke sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati